Halo Tribunus, selamat siang kembali lagi bersama kontributor Tribun Jabar dan Pangandaran. Dan saat ini Tribunus, saya berada di perbatasan jalan raya atau perbatasan wilayah Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Nah disini kita melihat kondisi ruas jalan di perbatasan Ciamis dan Pangandaran. Ini tepat perbatasan ya, ini tugunya dan ucapan selamat jalan dari Ciamis menuju Pangandaran. Dan tepat di depan video ini arah menuju Pangandaran. Dan sepertilah Tribunus, kondisi jalan raya yang berada di perbatasan kondisinya cukup bagus dan sangat layak untuk dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Karena memang ini akses utama menuju Pangandaran ataupun wilayah selatan. Yang dimana Tribunus, pada mudik lebaran nanti jalan utama ini selalu diramekan oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 para pemudik dari arah Banjar maupun dari Bandung ataupun Jakarta. Bagusnya cuman tadi kondisi rapat beton, coran yang membuat jalan bergelombang. Namun tidak terlalu panjang dari bonus, coran di depan ya tepatnya di blok pasir gelis ya. Kecamatan Padairang, Bupaten Pangandaran. Ini jalannya bagus. Sangat ramai kendaraan Tribunus, meskipun siang hari. Beneran umum dan pribadi selalu meramekan jalan beraya nasional di perbatasan Pangandaran Cianis ini. Oke, Tribunus, kita akan konformasi dari Pangandaran kondisi ruas jalan di perbatasan Pangandaran dan Cianis.